Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya Yamaha Lexi bisa-bisa segera digeser nih brosis dikarenakan kutik maxi anyar di kelas 125cc resmi dirilis nih brosis dimana pabrikan yang telah hadir di Indonesia SEM telah resmi menghadirkan sosok SEM Joyback Z plus 125 yang hadir dengan desain ala skutik maxi kekinian mulai dari desain headlampnya yang sporty dengan desain dual headlamp full LED hingga desain fairing depannya memiliki desain yang berkelas yang menarik pada skutik ini terletak pada bagian panel instrumennya brosis dimana terlihat memiliki desain yang mirip dengan Yamaha X-Max selain itu pada bagian dashboard depan pada skutik maxi ini dilengkapi dengan dua buah laci penyimpanan pada bagian kanan dan kirinya beralih pada suspensinya brosis pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dan pengerem cakram tunggal dan velg 14 inci dengan ban 120 per 70 sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan pengerem cakram juga dan velg 13 inci dengan ban 140 per 60 lalu untuk bagian stop lemnya memiliki desain minimalis yang diapi dengan dua sen light beralih ke sektor mesinnya ini brosis dibekali dengan mesin berkapasitas 125 cc bertenaga 10,5 kW pada 9000 rpm dengan torsi 11,3 nm pada 7000 rpm oh iya brosis selain hadir dengan kapasitas mesin 125 cc pada joymax ini juga hadir dengan kapasitas 200 cc dan 300 cc yang memiliki desain dan fitur serupa jadi hanya beda pada kapasitas cc-nya aja ya brosis selain kapasitas tenaga yang lebih besar jika dibandingkan dengan yamaha leksi pada joymax ini juga memiliki dimensi yang lebih besar dengan panjang 2.190 mm lebar 750 mm dan tinggi 1440 mm memiliki dimensi yang besar untuk urusan bagasi bawah jog pada motor ini juga cukup luas lho brosis tapi sayangnya masih belum bisa menampung besarnya cintaku padamu brosis dan untuk harga pada skutik ini meski belum diketahui tapi kemungkinan akan setara dengan yamaha leksi yakni 20 jutaan brosis tapi melihat spesifikasi dan desainnya jika skutik ini segera hadir di Indonesia pastinya akan berpeluang menggeser sosok yamaha leksi di pasaran jadi gimana nih brosis setuju kan dan subscribe channel ini agar semakin mengembang ya selamat menikmati selamat menikmati